Dari Cianjur, puluhan warga mengalami keracunan setelah menyentap makanan hajatan. Warga umumnya mengalami gejala pusing, mual hingga muntah. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Satu persatu warga yang diduga mengalami keracunan ini langsung dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Sementara beberapa warga lainnya yang juga mengalami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah dikumpulkan di aula madrasah sambil ditangani pihak puskesmas terdekat. Beberapa warga yang mengalami gejala keracunan termasuk Kepala Desa pun dilarikan ke Rumah Sakit. Keracunan diduga setelah menyentap hidangan syukuran di Rumah Kepala Desa di Kampung Cisepan, Desa Mangunjaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur pada Jumat malam lalu. Kebetulan Pak Kades Mangunjaya pulang dari Mekah 40 harinya mengadakan acara syukuran, terus mengundang warga untuk makan-makan di rumahnya. Kebetulan Pak Kades juga sakit juga, karena ini juga. Sementara dikumpulkan di madrasah Desa Cisepan, sebagian dilarikan ke Rumah Sakit. Itu sampel makanan sendiri dan sudah diperiksa belum? Belum, sementara belum. Nanti kita minta bantuan dari kesehatan langsung ke provinsi. Selain mengambil keterangan sejumlah saksi, guna kepentingan penyelidikan, sampel makanan pun dibawa pihak kepolisian untuk diuji laboratorium. Mugi Satria melaporkan untuk NET.